Pokoknya tragedi intip tuh rata-rata di Jagorawi. Kan kalau dia mah ke Jagorawi pulang ya? Iya. Kalau gue mah ketarik kolot, masih ada juga. Itu gue gimana ya, udah keadaan tuh udah parah. Jangankan gue ya dari adik kelas gue juga udah lebih parah dari gue bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita, Project Saung. Ayo bang, ngomongin bang. Nama gue Septyan Roshandi, biasa dipanggil Anduy. Anduy, bang Anduy ya yang ini? Nama gue Paranali, biasa dipanggil Encing. Encing. Jadi sebenernya disini juga sih, host gue juga, termasuk adik kelasnya abang-abang ini. Yaudit ya? Iya. Jadi mereka tuh, abang-abang host gue, dia si Anduy tuh dari basis tarik kolot. Kalau si Encing dari Jagorawi, basis Jagorawi. Tapi biar lebihinnya sih, jangan lu yang ini dong. Biar abang-abang ini aja yang ini deh. Iya deh. Kalau bang Anduy ini dari basis mana bang? Kalau masa ditanya basis, basis Citerp bang. Citerp bang ya? Cuman rumahnya dari kolot. Rumah dari kolot. Kalau bang Icing? Kalau gue dari Jagorawi ya, termasuk. Masuknya base Citerp juga. Citerp juga? Oh iya. Lepas. Kalau lu Rit? Kalau gue di Kerangan sih gue. Gue ribumi Kerangan. Gue yang ngejagain mereka kalau mereka pengen balik. Alias. Lu sama abang-abang ini bedanya berapa tahun? Beda setahun gue. Berarti abang ini tahunan berapa nih? 2018. 2018? Oh. Masih ibaratnya masih baru-baru lah. Masih hangat-hangatnya ya kan? Lalu berapa? Gue 2019. Setahun? Beda setahun. Cuman ada pertanyaan yang masih gue. Maksudnya gue belum tahu gitu apa jawabannya. Apaan tuh? Ada satu pertanyaan. Maksudnya kan bang Icing ini juga kan peteran apa di Intip. Dia tuh dari sekolah Yaspi awalnya. Awalnya. Oh berarti bang Icing ini sebelumnya. Maksudnya sebelum ke Intip tuh udah sekolah dulu di yang lain? Iya. Itu tuh gue belum tahu pul. Alasannya tuh. Gue belum tahu alasannya. Maksudnya dia pindah ke Intip tuh kenapa? Kenapa gak milih-milih sekolah yang lain? Gitu kenapa? Biar bang Icing aja kali ya? Yang jauh kali ya? Kenapa Icing? Kalo di Iaspi tuh. Makanya gue gak ada niat buat ke Intip kan ya. Sebelumnya juga dari Iaspi tuh. Gue sempet sekolah di WK di Wijayagosumah. Oh lu sebelum dari Iaspi ke WK? Gue di WK dulu itu. Wah itu gue gak tahu juga tuh. Itu gue gak tahu. Gue tahunya dia dari Iaspi. Gue di WK tuh dapet 2 minggu. Karena abang kelasnya begitu kan ya. Gue makin gak betah. Terus gue niatnya bukan ke Intip sih. Ke Bugis SMA. Awalnya? Iya niatnya ke Bugis. Cuma ya gak tahu kenapa gitu gue bisa masuk Intip gitu. Oh gak tahu kenapa gitu? Gak tahu kenapa itu. Gak ada maksudnya gak ada apa? Gak ada niat buat ke situ. Soalnya dari abang gue dulu disitu ya. Malah pindah ke Iaspi. Jadi kebalikannya gue dari Iaspi ke Intip. Oh abang tuh sekolah disini. Dari tadinya Intip. Dari tadinya Intip. Dia pindah ke Iaspi. Berarti lu sama abang lu gak beda jauh kali ya? Umurannya kali ya? Ya kalau sekolah tuh beda 1 tahun. Kalau kubur mah beda lebih tahun. Oh 1 tahun. Iya. Itu pas dulu di WK kan 2 minggu. Nah setelah ke WK itu ke Iaspi ya kan? Enggak. Dari Iaspi dulu baru ke WK. Oh iya Iaspi dulu baru ke WK. Di Iaspi dapet berapa itu tuh? Di Iaspi tuh gue udah setengah tahun. Setengah tahun? Satu semester berarti? Satu semester. Gue gak tau ya? Iya. Makanya gue keluar dari Iaspi tuh ya gue kecot sama guru-guru di Iaspi. Oh lu kecot gitu. Iya. Soalnya gue bosen gue SMP kan disitu juga gue. Oh lu di MTS nya juga. Makanya gue bosen dari situ. Ketemunya itu-itu lagi? Ya itu-itu lagi. Gak ada suasana lagi lah. Oh kalau MTS itu kayak Bang Alphan video kita yang kemarin kali ya? Kalau Alphan itu abang kelas 1 tahun. Oh itu abang akhirnya ini? Alasan lu kenapa teguk klinit itu Bang? Waktu itu gue janjian bertiga Bang. Cuman yang jadi cuman dua orang. Masih Anas tuh. Itu juga veteran. Veteran juga. Iya dia mecat. Pindah ke Mebut. Oh dari itu ya pincet ke sana gitu. Iya. Oh maksudnya itu dari janjian pas waktu SMP lah gitu. Emang SMP lu dimana dulu itu? Di Alidaya Tajur Bang. Oh Tajur Marsal ya? Marsal. Marsal. Oh pada MTS ya? Apalagi pada tulisan itu? Bangor gitu lah Pak. MTS tapi STM nya bangor. Kebanyakan begitu emang. Apa nyari sesuatu yang beda kali ya? Ya mungkin gara-gara di SMP nya dikekang mulu kan sama sekolahan. Mas STM pengennya yang bebas lah. Pengen brutal lah. Pengen yang ditahunya. Tawarkan negeri. Tawarkan negeri. Gitu lah. Kelas 1 biasa kan ada kan bang ya? Namanya STM masih. Apaan tataran-tataran gitu kan? Biasanya kan ada kan? Ada. Lu punya cerita nggak? Waktu itu kelas 1 di POM ya? Oh itu di POM. Di gang rumah gue pisah. Oh berarti pas kelas 1 itu kalian udah pada kenal gitu ya? Belum. Belum sih. Awalnya belum. Gimana sih bang kalau misalnya ada tataran tuh. Jadi alumni nya ngejanjiin. Yang ribut mah tetap calon. Calon-calon gitu iya. Posisinya di situ rep itu. Di Jagorawi. Oh di Jagorawi. Di POM. Waktu tataran di POM. Sama musuh tetangga. Tetangga. Gak salah itu gang. Ripple. Tapi bang encing juga sama di situ juga. Apaan itu? Tatarannya gitu. Belum bareng sama dia. Sama. Oh berarti pas semester 2 lu di tatarnya? Kagel lah. Baru-baru masuk. Baru-baru itu gue ya. Emang ngejanjiin tuh dia udah 3 gang. 3 gang? Nah otomatis sih gang itu. Gang rumah gue semua. Oh iya iya tau ya. 3 gang maksudnya. Peregang lah. Dari Tanjagorawi lah. Dari Tanjagorawi tuh ada gang. Situ tuh gang itu. Ya pokoknya gang rival kita lah gitu. Tapi lu maksudnya kan tataran-tataran gitu. Emang lu niatnya dari STM itu emang mau niat mau bangor apa gimana sih? Kalo gue nih ya. Ya. Masalah bangor rumah ya gimana lagi kan namanya udah diituin abang kelas ya harus ngudut lah ya. Apalagi buat banyak-banyakin temen gitu. Terus udah gitu abang kelasan mintanya tataran tuh. Disitulah di gang ya. Masa iya gua nggak. Apalagi kan otomatisnya disitu tuan rumah lah ya. Iya. Maksudnya kalo gue ikut tataran ya malu sendiri kan gue. Kalo bang Anduy nih. Maksudnya. Lu. Gila. Gila tawuran tuh maksudnya emang karena niat apa? Karena ada tataran kayak gitu apa gimana? Kagak bang. Pertamanya gue gak ikut-ikut tawuran. Awalnya. Awalnya. Malah gue sering cabut-cabutan doang main PS gitu. Waktu gue ngebasis tuh. Sekali ngebasis nih. Gue langsung kena. Apalagi gue. Bijak gue rawi. Awalnya. Hmm. Awalnya. Terus udah gitu. Udah gak niat-niat lagi gue bandel. Udah jadi bumi. Iya. Nah setelah gue pikir-pikir lah. Gue rugi juga ya kena. Yaudah gue lanjutin lagi tuh bandelnya. Berarti awalnya gara-gara kena lah gitu ya. Iya. Emangnya gak niat ribut-ribut sih. Cuman ikut-ikutan doang. Pertamanya bang. Berarti keadaan lah yang memaksa lo buat ini gitu ya. Tapi itu cukup parah gak tuh pas maksudnya. Awal-awal lo kena kayak gitu tuh. Kelas satu. Dua jahit apa tiga jahit tuh. Di kepala itu apa gitu. Penggaris kayaknya apa. Penggaris di kepala gitu ya. Penggaris di kepala gitu ya. Iya yang di kepala gitu. Yang di Gangsi Sapro. Bang Sapro. Kalo lo kelas satu kan lo sering ngebahas di Citerep tuh ya. Di Citerep sering-sering bentrok gak sih? Kalo di Citerep tuh pokoknya tragedi intip tuh rata-rata di Jagorawi. Bukan di Citerep. Oh rata-rata. Rata-rata. Kalo di Citerep tuh parah keitung bang. Kehitung. Ya itu mau janjian itu ribet. Kehitung. Pokoknya tragedi. Semualah gitu ya. Itu dari tahun ke tahun tuh di Jagorawi. Pusatnya. Soalnya rata-rata tuh kalo di Citerep kan udah dikuasai nama STM Bogor lah. Kalo masalah bentrok-bentrok kayak gitu. Jadi makanya kalo yang kabupaten dialihin ya ke Jagorawi. Soalnya kan. Basis juga. Apa ngumpulnya tuh. Setiap pengen berhentinya tuh pasti di Jagorawi dulu kalo intip. Jagorawi. Soalnya ya. Tempat bis juga ya. Rawan-rawannya disitu. Rawannya disitu. Mau berangkat maupun sekolah juga ya. Emang disitu mulu kalo intip tuh. Tapi lo kan kelas satu kan itu kan maksudnya. Dunia lo ibatnya masih pengenalan Tauran lah gitu ya. Maksudnya. Pengenalan jalur kalo bisa dibalikin lah. Tapi lo maksudnya. Ada ga sih. Apa udah kena badan lo. Apa udah gimana gitu. Ya awalnya sih. SMP cuman gitu-gitu doang bang. Misalnya. Apa sih. Ada SMP lain nih. Dari gang gua. Cuman ikut-ikutan. Enggaprakin doang gitu. Enggaprakin. Enggaprakin ya. Enggaprakin ya. Enggaprakin ya. Enggaprakin ya. Nah awal masuk-masuk STM gitu. Ya gitu bang. Kaget kali ya. Iya. Maksudnya. STM sama SMP tuh beda jauh. Beda. Beda. Ya buat lucing maksudnya. Pernah ada. Luka-luka apa gimana kelas 1. Kan luka belum tau jalur kan gitu kan kelas 1. Kalo kelas 1 tuh gue ngerasain luka tuh ya belum pernah. Cuma di ASPI. Ngerasain. Oh emang pas sebelum masuk ini tuh malu udah pernah. Udah pernah. Iya. Itu tetaran juga apa gimana itu? Mau tetaran bang. Emang dari Jagorawi tuh gue. Ya otomatis bareng abang gue tuh. Gue cuma dari Jagorawi tuh 5 orang emang niatnya. Pulang kan ya jalan tuh. Dari Beringin ke Jagorima ya deket kan ya. Nah dari situ gue jalan berima sama abang gue. Tanpa basis lain tuh. Gue gak tau kalo di depan tuh ada rame. Ya triple WD gitu. Emang berubah-ubah gue ini ya. Nah dari situ. Ya emang. Itu mah emang baru-baru bang. Gue baru-baru berantem banget ya. Soalnya di SMP gue gak pernah ngerasain. Ya udah gitu. Ya gue juga gimana ya. Kalo emang gue gak bisa ngelawarin ya gue. Pulang tuh pasti muter. Muter? Iya pasti muter. Pasti muter ke BTN kan ya. Nah disitu. Ya mau gue mau kan ya. Berlima tuh ya. Usahain lah itu. Emang. Disitu tuh jadi bentro kan ya. Emang. Triple sama WD tuh. Nah dari situ gue ngerasain lupa tuh dari. Ada yang memegang BR tuh. Nah ada gue gak tau. Pokoknya. Rata-rata tuh. Kopel gue. Disitu. Dapet. Kopel tuh tujuh. Tujuh? Tujuh. Tujuh kopel. Dari musuh lagi? Iya dari musuh. Tuh gue. Ada yang kok ikut. Sini lah. Nah dari situ kan dipisahin warga. Udah gitu. Mundur dulu gue ya. Siap-siapin lagi itu ya. Gue balik lagi. Ya tau-taunya abang gue juga. Kenal. Abang lo kenal juga. Kenal disini. Disitu kan gue gak terima ya. Ya mau gue mau itu langsung gue tembus langsung pulang. Tanpa basis lainnya. Tembusnya bertiga. Tembusnya bertiga. Yang lainnya tuh gak sama basis Madang lepas tuh ya. Ada sekitaran 30 orang. Itu gak tembus. Yang tembus tuh cuma 3 orang. Langkahnya dari situ. Ya gue dapet tukangnya dari situ. Dari situ. Dari situ. Barangin-baranginya lah. Lu kan sering banyak ke Jagorawi doang kan ya. Iya. Tapi maksudnya selain Jagorawi ada juga gak sih? Wah banyak. Banyak juga ya. Keluar juga banyak. Ke Depok misalnya. Ke Depok. Ke Depok juga? Pernah. Lu ke Depok tuh maksudnya main apa gimana? Memang udah grup itu. Yang itu-itu doang. Grup. Maksudnya yang orang-orang. Perorangan lah. Perorangan lah. Nah kalau dari basis Citrep mah gue mancing doang bang. Oh lu berdua doang. Pentolannya gitu. Bukan. Bukan betulannya. Maksudnya yang grup-grup itu. Grup itu. Berwakiran lah. Berwakiran lah. Bisa diceritain tuh? Pas di Depok gimana tuh? Ya pertamanya pengen janjian. Cuman gitu. Gak jadi. Gak jadi. Biasalah STM. Parko-parko orang. Oh tapi berarti kalau di jalur tuh. Hampir selalu ada cerita. Maksudnya kalian bertiga tuh hampir selalu ada aja gitu ya? Iya. Bisa dibilang gitu. Tapi ada juga gak sih? Maksudnya. Pas di mana lu di jalur tuh. Gak ada encing nih. Maksudnya lu andu doang sendiri apa encing? Encing doang? Gak ada andu gitu? Pernah. Pernah juga? Pernah. Kan kalau dia mah ke Jagorawi pulang ya? Iya. Kalau gue mah ke Tarikolot masih ada juga. Yang manteki. Oh di sana juga masih ada juga gitu? Masih ada juga. Cuman gue ke Tarikolot tuh cuman berapa orang ya? Empat orang doang. Empat orang. Bahasa semua. Empat orang. Bahasa semua. Udah bang kalau ribet semua ribet. Biasa. Buat bang encing nih. Ada gak sih lu? Momen-momen yang gak bisa lu lupain. Apa lu. Kena lah badan lu. Apa gimana gitu. Ya termasuk itu sih. Kalau yang kakak gue besain. Kalau gak bisa gue lupain ya. Ya. Kejadian gue itu. 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 Di situ gue. Gimana ya. Udah. Keadaan tuh udah parah. Jangankan gue ya dari adek kelas gue juga udah. Lebih parah dari gue bang. Ya di situ tuh ceritanya. Kita lagi kena kasus tuh. Citrepnya. Citrep. Pas udah dingin tuh selama sebulan setengah. Kalau gak salah itu. Adek kelas ngajak buat. Nge-BM lagi. Jadi rame lagi. Kan. Sebelum apaan. Ada kejadian di. Apaan. Dilarang gitu sama. Kepala sekolah itu udah. Ya pulang-pulang sendiri gitu. Udah gak boleh nongkrong gitu. Oh iya. Nah kebetulan di situ ada kelas ngajakin ke gue ya. Gue di situ. Kelas. Kelas tiga tuh. Berdua. Eh bertiga. Satu lagi. Itu basis. Kirimekar. Oh berarti bang Andu yang masih ini gak ada nih. Wuh. Kalo Andu yang ini. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada gitu lah. Gak ada gitu lah. Gak ada gitu lah. Gak ada gitu lah. Pertanyaan gue. Menjurus kemana tau lah gitu. Nah di situ. Gue gak tau kan kalo di tol tuh bakal ada. STM lain lah. Ibaratnya. Apalagi rame segitunya. Nah di situ. Oke lah. Gue turutin adik kelas. Gue yang mau nge-BM. Oke kita nge-BM. Nah otomatis kan gue di motor dulu ya. Lo ngawal lah ceritanya gitu. itu udah gitu tempatiskan truk ke tol jadi turun semua turun semua gua jalan kan Wah udah 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 itu tuh di atas sampai kebawah sudah rame banget di atas mesin atas malah tujuh di atas tol itu play over itu di jagorawai itu udah udah banyak banget itu disitu kan dia makin nyamperin tuh itu STM itu teh iya makin nyamperin nah gua ngeliat ada kelas gua ya gua harus ngejagain apalagi kan gua disitu abang kelas kan ya udah gitu dia makin perusuan makin mepet tuh ada kelas gua nah mau gak mau kan gua lari juga tuh untungnya itu kejadian tuh di tengah tengah-tengah pisang tengah-tengah pikir trotori tuh nah dari situ udah gitu ada yang ngejual tuh bukan bidyadharma itu ada bina pendidikan lah sama STM-STM Bogor itu yang jalur yang mau pulang ke Cilang sih itu ibatnya mah satu jalur lah satu jalur rumah itu iya maksudnya itu mah bukan bukan RIPA bukan lawan tanding lu lah yang biasanya gitu ya kan bukan lawan yang biasa kita gitu nah udah gitu ya otomatis gua ngapain apa-apa ya gua cuman punya tas di dalam tas tuh cuman celana celana training otomatis kan tangan gua gua masukin tuh ke tas nah disitu ya pokoknya ada kelas gua dulu tuh yang harus lewat kalau masalah gua mah gampang ya udah gitu gua nggak tahu tuh kiranteng pada bawa BR gitu ya tahunya megang satu-satu udah megang satu-satu nah gua ngejabanin tuh yang di depan tuh dua ya dua itu mati kan gua pokoknya ke kena tuh kejadian itu teh tujuh kali tujuh kali tujuh kali pokoknya gua ya orang bilang banget gua megang inilah megang wapak gua asli gua nggak percaya gitu-gitu ya udah gitu ya namanya hoki-hokian Bang ya gitu ya udah gitu kelima kalinya tuh gua belum belum bener-bener kejadian tuh kesini doang tuh ya udah gitu dia makin mundur nah gua makin nafsu disitu akhirnya tas itu teh kena tuh aku kena apa tuh kekait barang dia iya aku bawa aku bawa begitu gue lanjut lagi pas gua sadar tuh darah tuh udah di muka gua darah itu darah-darah tangan gua saking gua nggak ngehnya gitu ya nggak sadarnya gua gua sadar-sadar tuh darah ke muka itu itu posisi lu sendiri dong apa gimana itu itu ada kelas di belakang lu lah gitu ada kelas gua tuh gua nggak tahu ya kan gua suruh tuh jalan semua biarin ini yang penting ada kelas udah lewatkan ya nah tahunya pas gua udah sadar ini gua udah darah semua ya dari tangan gue ada kelas gua ada tuh ada kelas gua ada tahunya itu lebih parah itu udah di babi buta kan ya emang nggak mau gue tolong itu langsung itu udah uh udah maksudnya pas lu lu sadar lah gitu ya tangan lu kena gue langsung nggak mikirin tangan gua langsung ke ada kelas gua yang lebih parah itu itu pas itu iya pokoknya pas gua lari tuh ke belakang mentah sih ada kelas gua lagi di babi buta itu sampai uh itu udah tambah laging segala sendiri itu sendiri ada kelas itu Iya kayaknya ikut-ikut gua di belakang padahal gua nggak nyuruh tuh ya ada jadi dia tuh yang lebih parah bang pas dia di babi buta tuh gua langsung tarik tuh ada kelas gua itu gua nggak mikirin tangan gua gua nggak mikirin apa-apa pokoknya yang penting ada kelas gua tuh selamat kan ya gua bawa ke motor terus ke Insani tuh gua baru ngeh tangan gua tuh ya tangan gua tuh udah sedikit lagi nih Bang sampai sekarang juga nih tangan gua belum bisa sembuh jadi gua masuknya cacat 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 gua bahaya juga nih udah gitu gua ke Insani ngurusin ada kelas gua itu nggak ada yang mau nerima otomatis kan gua langsung masukin ke ambulan tuh itu dibawa ke rumah sakit itu lu dapetin ambulan tuh gimana itu gua langsung disitu langsung berontak disitu apalagi ada orang tuanya gua langsung berontak gua suruh bawa ini tuh gua di rumah sakit lute gua marah-marah banget itu emang parah-parah banget ya sampai klinik pun nggak sanggup gitu ya sampai daging tuh segini semua nih daging tuh pada jatuh-jatuh daging pada jatuh daging itu daging gila-gila makanya gua pedenya gitu pedenya berontak tuh gua langsung masukin ke ambulan ada kelas gua tuh dibawa di mobil itu dua orang nah gua mah gua perbantu lu kan itu tangan gua baru gua susulin ke sana taunya gua juga pas dicek di rumah sakit udah parah gua tapi selamat nggak itu Alhamdulillah gua sempet mau lewat tuh udah nggak buat banget itu tempatnya kan operasi tuh jam sembilan di jam 8 itu gua udah udah pengen bener-bener pengen aduh jelek lah pikirannya gitu ya ada disitu mau nggak mau lah pulang sampe uang disitu tuh udah udah abis lah ya gua nggak buat kan buat operasi akhirnya gua nggak di operasi oh itu berarti ya pas lu gitu maksudnya pas lu juga di klinik itu juga nggak mau nerima apa gimana oh kalau itu gua dadatin langsung bang gua dadatin gua juga langsung minta tanganin gua gitu oh kalau lu pas lu yang tangan lu kena itu dari klinik itu langsung gua minta tau minta kan tangan gitu tau yang lebih parah tuh dari kelas gue dari situ tapi tangan lumayan juga lumayanin juga itu udah darah tuh udah abis darah gua diinputnya udah abis ada sepuluh impus sepuluh impusan gua tambah darah doang kalau sisanya sih ada kelas gua tambah daging dari lagi tambah daging itu tambah daging sampe dua kali operasi ya saking lukanya banyak juga parah juga parah itu mana namanya di babi buta apalagi kan dia nggak megang daerah tapi posisi juga emang disitu lu kan emang nggak niat tawuran ya kan nggak niat ya maksudnya lu kan disitu ngejagain ada lu kelas mau pulang ya kan berarti emang dasarnya itu emang diserang lah gitu ya bisa diserang dari belakang kalau buat Bang Ande nih ada nggak sih kejadian-kejadiannya maksudnya yang nggak bisa lu lupain gitu banyak sih Bang terutama tuh yang pertama ya di pipatek ada sirit juga akhirnya mereka bersatu nah itu dia ada nah pas gua posisi itu tuh kita lagi biasa anak STM masih ngopi-ngopi ini nah pas gua disitu gua juga bawa cewe banget salahnya posisi itu kita tuh di pipatek itu ada ada blokan-blokan kita lah kita apa kayak acara itu kita ngejagain blokan lah udah gimana sih terus siripal itu ada dari arah sentuh lipa lo itu iya pompoi mereka pompoi kita tuh pas kita lagi ngopi nah disitu itu kita bentrok wang ya kayaknya dia tuh di depan sama cewe dia nah kalo gua gua mancing tuh gua di dalem gua lagi ngopi lah posisi lu bertiga-tiga doang apa gimana? ada juga lah kita dekulasi nah disitu gua ribut pake ini doang Bang pake sapu iya sapu ribut pake mu nyapu ini gitu lah Bang ya namanya STM mungkin mungkin refleks ini aja kali ya adanya barang itu itu juga dipegang ade kelas gua rebut Bang oh itu sempet ade kelas lo yang megang gua rebutin tuh sampe segini Bang sapunya iya kena cerulit gua adu-adu ini iya kena dibagi gua nah itu cewe lu tuh gimana cewe lu? iya gua malah medioin samanya gila gila lu lu posisi lu kebagi lah bisa disebut mah ya iya kena gua Pak nah ini berdua kawan-kawan lu nih nah gua datangnya pas dia udah hilang dia udah ga ada maksudnya ga ada tuh bukan ga ada lewat ya maksudnya dia udah ke klinik lah dia udah dibawa ke klinik dia disitu udah ga ada di posisi TKP dia udah ga ada dia udah cabut jadi awalnya tuh ada kelas dulu yang ngerebutin nah ga lama ada kelas ada yang ke kita tuh kan kita kan lagi pada di dalem dia langsung pada teriak bang 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 ada ripple nih ada ripple iya langsung lah rame-rame kan gua langsung pada wah nafsu juga kan posisi lagi enak kan nafsu gua langsung pada lari kan ke depan disitu gua ngerebutin posisi ga ada yang megang bear sama sekali posisi lu sama bang ngencing sama yang lain gitu iya disitu posisi ga ada yang megang bear sama sekali ada satu orang yang megang bear abang kelas gua juga disitu gua sampe gua kesel gitu napa nah tapi gua kan satu gitu iya lu kan belakangan maksudnya posisi ya deh iya awalnya kan ga ada yang megang bear gitu napa awalnya tuh itu kan ga ada yang kepikiran bear sama dimana lah BR mah ada nah disitu tuh posisi ada bang kelas yang megang bear satu orang disitu dia ribut kita ribut gitu napa yang pake bear nya tuh malah mental nah lu lu pada ini yang tangan kosong? sama gua juga sempet nahanin bentar ya malah dia yang mental duluan malah yang megang bear nya duluan yang mental disitu gua larikan ke belakang gua sambil teriak kan ada gitu maksudnya namanya bang katu gua menjem bear gua menjem bear ya ga dihirauin gua didiemin itu ga tau maksudnya ga tau ga kedengeran ga tau posisi lagi panik kan iya lagi lari ke belakang disitu langsung dia malah lari terus ke belakang udahlah gua inisiatif kan gua inisiatif bocah juga ada yang inisiatif juga ngebalik badan disitu gua bertiga lawan satu orang bertiga lawan satu orang lawan satu orang posisi musuh gua megang CR1 emang posisinya dia juga sakti yang akhirnya gua sempet nangkis-nangkisin ya walaupun gua ga sakti cuman gua berani-beraniin lah walaupun ga kena gitu napa biasanya kan kalo misalnya STM ribut ada yang mau nangkis gitu otomatis kabur kan musuhnya iya otomatis ga pegang BR berani nangkis iya suges lah iya suges sakti lah gitu ini mah engga dia masih malah nafsu terus dia malah makin nafsu dia makin terus-terusan aja dia mainin CR dia gua terus-terusan gini-ginian ampe temen gua ampe nubruk dia ampe dipeluk itu dia musuhnya dipeluk ampe dipeluk dipisahin langsung ke kiri sama dia dibawa ke ujung pokoknya ke pojok lah dipisahin si bocah yang CR itu yang sakti itu dipisahin langsung ke kiri pokoknya gua ga ngurusin dia langsung gua ke kanan ujung-ujung si Incing dateng dari belakang bang Incing ini dateng ujung-ujung dia dateng bawa BR gede dia tiba-tiba gitu tiba-tiba dia dateng gua juga ga tau ujung-ujung ada aja langsung pindahkan ke kanan itu yang ngributin dari zona nya cuman dua orang doang gua juga bingung ga tau kenapa padahal dia BR juga banyak eh biar banyak nah tapi posisi bang Andu ini kan kena nih ya kan lu kan di ini sama inilah tapi parah ga sih kagak sih bang itu mah tiga jahitan lumayan lah tapi lumayan lah cuman di situ ga rugi sih soalnya bocah sona juga ada yang kena juga sama kita tapi buat bukan untuk ditiru lah cuman ngenang aja gua juga sebenernya kita kayak gitu pada nyesel sebenernya mah kalo misalnya boleh dibilang nyesel tapi dulu ini kan ada tuh sempet video yang viral itu tuh yang di daerah jonggol itu tuh disitu yang berangkat cuman si Binong masih terp doang pak si Binong masih terp baca gua nih yang satu yang orang Cilangsit mau lewat Bekasi apa mau si supir itu dikalungin BR katanya